Di akhir karirnya sebagai anggota TNI, Marsikal Madia Henry Alviandi terjerat kasus korupsi setelah tangan kanannya Letkola DM Afribudi Cahyanto terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Selasa, 25 Juli 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional, Kabasarnas, Marsikal Madia Henry Alviandi sebagai tersangka dugaan swap. Henry diduga menerima swap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun anggaran 2021 hingga 2023. Abituren Au, dikutip dari Kompas.id, Henry menjabat ke Basarnas sejak 4 Februari 2021. Alumni Akademi Angkatan Udara 1988 ini menggantikan Marsikal Madia, Pur, Bagus Puruhito yang sudah purna tugas. Sepanjang karir kemiliterannya, Henry banyak menghabiskan waktunya di Pekanbaru dengan menjabat sejumlah jabatan. Antara lain, Kadisop Skadut 12 Lanut Pekanbaru Wing 6 Lanut Pekanbaru 1999, dan Skadut 12 Wing 6 Lanut Pekanbaru 2002, Kadisop Selanut Pekanbaru 2004, dan Dan Lanut Rusmin Noirjadin 2015. Selanjutnya, ia ditugaskan di Mabes TNI Au di Jakarta dan mengemban sejumlah jabatan antara lain Kasko Opsaui, 2017, dan Sesko Au, 2019, dan Asisten Operasi Kepala Staff Angkatan Udara, Asobs KS Au, 2020. Henry kemudian ditugaskan di luar kesatuan TNI dengan menjabat ke Basarnas, Putra Magetan. Henry tumbuh di lingkungan TNI Angkatan Udara, pria yang lahir di Magetan pada 24 Juli 1965. Total harta kekayaan Rp10.058.354.000. Sekarang Henry Alviandi, terjerat kasus, korupsi Rp88 miliar. Terima kasih telah menonton!